Hai hai, selamat datang kembali di channel SJCELL Tentunya ketemu lagi sama aku ya Nah, di tahun 2021 ini banyak banget nih smartphone-smartphone baru Mulai dari produk Samsung, Oppo, Vivo, dan Xiaomi Dan di video kali ini, aku mau bahas spesifikasi dari produk terbaru Xiaomi Yaitu ada Redmi Note 10 Pro Redmi Note 10 Pro resmi diluncurkan oleh Xiaomi Model terbaru dari smartphone ini akan menjadi jagoan baru Xiaomi di kelas menengah Terlebih, memiliki spesifikasi tinggi dan harga yang terjangkau Yang pastinya akan menjadi daya tarik utama Nah, kira-kira seperti apa nih spesifikasinya? Penasaran dong pastinya? Jadi, jangan kemana-mana, kalian bisa simak video ini sampai selesai Oke, seperti biasa, kita bahas dari desain dan layarnya terlebih dahulu ya Redmi Note 10 Pro menyuguhkan penampilan yang menarik Yang berkonsep punch hole display yang terletak di bagian atas Dari bagian belakangnya, Redmi Note 10 Pro juga terlihat premium Dengan lapisan material kaca yang sudah dilindungi juga dengan Corning Gorilla Glass 5 Di samping itu, Redmi Note 10 Pro juga terbilang memiliki bodi yang tipis Dengan dimensi 164 x 76,5 x 8,1 mm Dan, beralih ke bagian depannya Layar dari Redmi Note 10 Pro menyungsung layar AMOLED yang berukuran 6,67 inch Yang beresolusi Full HD Plus Layar dari Redmi Note 10 Pro juga sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5 Layar dari smartphone ini juga sudah mendukung refresh rate hingga 120 Dengan begitu, smartphone ini mampu memanjakan aktivitas kalian secara maksimal Dengan tampilan gambar yang jernih dan enak di pandang mata Next, kita bahas di kameranya Redmi Note 10 Pro memiliki 4 kamera belakang Yang kamera utamanya menggunakan sensor Samsung ISOCELL HM2 Yang memiliki resolusi 108MP 8MP untuk kamera ultrawide angle 5MP kamera makro Dan yang terakhir 2MP kamera depth sensor Sedangkan, untuk kamera selfie-nya sendiri Smartphone ini memiliki resolusi 16MP Dan, selain itu Kamera dari smartphone ini juga mampu menghasilkan perekaman video hingga 4K Oke, dari desain layar dan kameranya sudah kita bahas Sekarang kita bahas dari performanya Redmi Note 10 Pro sudah menggunakan ColorOS 11 berbasis Android 11 dengan tampilan antarmuka MIUI 12 Sedangkan, untuk dapur pacunya sendiri Smartphone ini menggunakan chipset besutan dari Qualcomm Yaitu Snapdragon 732G Yaitu Snapdragon 732G CPU Octa-Core dengan GPU Andreno 618 sebagai pengolahan grafisnya Redmi Note 10 Pro memiliki 2 varian RAM dan penyimpanan internal Yaitu ada RAM 6 dengan penyimpanan internal 64GB Dan RAM 8 dengan penyimpanan internal 128GB Yang mampu menjalankan berbagai aplikasi maupun bermain game berat dengan grafis yang baik Terlebih memiliki penyimpanan yang besar yang mampu menyimpan banyak file Jika kekurangan dapat diperluas menggunakan microSD hingga 512GB Next, yang terakhir kita bahas dari baterainya Redmi Note 10 Pro memiliki baterai yang berkapasitas 5020 mAh yang sudah didukung dengan fast charging 33W Xiaomi mengklaim teknologi ini mampu mengisi daya dari 0 hingga 59% hanya dalam waktu 30 menit saja Dan Redmi Note 10 Pro juga sudah dilengkapi dengan fitur NFC Untuk harganya sendiri, Redmi Note 10 Pro dengan RAM 6 dengan internal 64GB dibanderol dengan harga Rp 3.599.000 Dan yang RAM 8 internal 128GB dibanderol dengan harga Rp 3.999.000 saja Nah, itu tadi spesifikasi dari Redmi Note 10 Pro Gimana nih menurut kalian? Jawabannya bisa ketik di kolom komentar ya Dan buat kalian yang berminat bisa langsung kunjungi store kami Swastika Jayasel yang beralamat di Sambulan Kediri Tabanan Atau lebih lengkapnya lagi bisa cek di kolom deskripsi Atau buat teman-teman yang berada di luar kota Tabanan atau luar pulau Bali bisa bertransaksi melalui Tokopedia SJ Gadget Oke, cukup sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Dan terima kasih sudah menonton Seperti biasa, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya Sampai ketemu di video-video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa